Intro Ratusan prajurit TNI jajaran Korem 011 Lila Wangsa bersama tim gabungan seluruh stakeholder membantu masyarakat membersihkan lumpur dan sampah sisa banjir. Kegiatan aksi peduli pembersihan masal yang digelar oleh Kodim 0103 Aceh Utara dipimpin langsung oleh Dandim 0103 Aceh Utara pada Rabu 12 Oktober 2022. Pembersihan masal yang dilakukan selain membersihkan tumpukan sampah di jalan, saluran parit, dan pasar loksukon, juga membersihkan fasilitas umum di antaranya rumah sekolah, perkantoran, pasar, dan rumah warga yang terdampak banjir. Aksi peduli tersebut diikuti sekitar 500 personel gabungan, diantaranya personel Kodim 0103 Aceh Utara, Korem 011 Lila Wangsa, Batalion Brigif, Batalion Cavaleri, Polres Aceh Utara, Damkar, Satpol PP, DLHK Aceh Utara, serta dari masyarakat di beberapa kecamatan dengan sasaran utama pembersihan yaitu kecamatan Lok Sukon, Matangkuli, dan Pirak Timur. Komandan Kodim 0103 Aceh Utara, Letkol Infantri, Hendra Sarinur Hono mengatakan, atas arahan dan rem 011 Lila Wangsa Kolonel Infantri Bayu Permana, Kodim 0103 Aceh Utara beserta seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Aceh Utara melakukan aktivitas apel kelar pasukan pembersihan masal dalam rangka pasca banjir melanda wilayah di beberapa kecamatan wilayah di Kabupaten Aceh Utara. Dandim berharap pembersihan yang dilakukan bisa maksimal sehingga pasca banjir semua baik di fasilitas umum, perorangan, maupun perkantoran dapat dibersihkan dengan maksimal sehingga masyarakat dapat kembali lagi beraktivitas seperti semula. Aktivitas yang dilakukan hari ini, Kodim 0103 Aceh Utara beserta seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Aceh Utara atas petujuh dan arahan Bapak dan rem 011 Lila Wangsa yang kami dapat tadi malam sehingga langsung kita adakan konsolidasi dengan beberapa stakeholder. Selain itu, Dandim mengatakan tugas ke depan akan mengadakan pelatihan tanggap darurat kepada masyarakat sehingga saat terjadinya banjir diharapkan masyarakat sudah terbentuk jiwa kemandiriannya dalam menangani genangan banjir dengan baik sambil menunggu bantuan tiba. Dandim juga berpesan kepada seluruh siswa dan anak-anak sekolah agar tidak perlu lagi khawatir Nantinya para pelajar akan dapat beraktivitas kembali seperti semula. Selain Dandim, kegiatan juga turut dihadiri oleh Kasiops Rem 011 Mayor Infantri Doni Prasetyo, Pabung Dim 0103 Aut, para pejabat pemerintah Aceh Utara, serta ratusan personel gabungan dan masyarakat yang hadir. Terima kasih telah menonton!